Warga Madura dihebohkan dengan beredarnya video warga menerima amplop bergambar caleg Golkar DPR RI untuk Dapil Madura. Bahwa seluakan menyelidiki kebenarannya serta potensi praktik manipolitik. Semakin dekatnya hari pelaksanaan pemilu 2024, warga dihebohkan dengan beredarnya video warga menerima amplop bergambar caleg Partai Golkar DPR RI Dapil Madura Ahmad Makruf. Saat dibuka, amplop itu ternyata berisi uang pecahan 100 ribu rupiah. Video berdurasi 34 detik ini ramai beredar di media WhatsApp dan jadi perbincangan di Kabupaten Sumeneb tempat kelahiran caleg tersebut. Diduga bagi-bagi amplop dilakukan di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang dan amplop sengaja menggunakan tema Idul Fitri untuk mengelabui Bawaslu. Bawaslu Sumeneb yang mengaku baru mengetahui video tersebut menyatakan akan segera menyelidiki kebenarannya sekaligus potensi pelanggaraan manipolitik. Itu adalah calon atau tim memenangkan atau pengurus partai politik tertentu lah, orang partai yang mengedarkan uang atau barang dan seterusnya. Kemudian ada unsur ajakan, itu baru bisa dikategorikan manipolitik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.